Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melihat Rencana penggunaan Dari perusahaan yang akan IBO pada besok hari Sahamnya akan resmi ditatatkan di Bursa Efek Indonesia Yaitu PT Rohar Tindo Nusantara Luas Atau Dengan kode TUL Perusahaan ini bergerak di bidang Usaha pendagangan besar Dia menawarkan Sahamnya Sejumlah 4.100.000 lot Harga finalnya Di 127 Dia bergerak di bidang perdagangan Jual koper Dan alat berkakas lainnya Berkantor pusat Di Keupatan Tangerang Jadi Yang seperti saya katakan tadi Bahwa PT TUL ini menawarkan Sejumlah 410.000.000 Lembar saham Merupakan Total 20% Dari total Dari total Model di tempat Kanan di store Dan apabila Berhasil IBO nya Dia akan Mendapatkan Sejumlah 52 Miliar 70 juta Rupiah Sangat besar sekali ya Teman 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 ya Dan disini Ada yang lebih Wow banget Penjamin efeknya Dalam Meri Aset Meri Aset Sudah terkenal Sebagai sekuritas Salah satu Sekuritas terbaik Yang ada di Indonesia Tadi di Keupatan Tangerang Teman 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 ya Keupatan Tangerang itu Adalah di Provinsi Lantan Kita akan melihat Rencana penggunaan Dari IBO nya Rencana penggunaan Di halaman sebelah Kita cepat-cepat Saya teman teman Karena malam ini Saya kurang sehat Dan kita akan melihat Jadi Struktur pemegang saham Setelah IBO Akan menjadi seperti ini Teman teman Jadi sekitar 9% Itu warren Saham Yang berada di masyarakat Sekitar 14,18% Dan mayoritas Ada di PT Rohat Tindo Maju Perkasa Diikuti oleh Ronald Hartonotan Dan total asetnya Disini bisa kita lihat Dari tahun ke tahun Mengalami peningkatan 2021 Mengalami penggunaan sedikit Dan Disini ada yang lebih Kalau secara aset Meningkat terus teman teman ya Dan bisa kita lihat disini Utangnya itu Yang menarik ini teman teman Semakin lama Semakin turun Wow Luar biasa Tapi semakin lama Hipotensinya semakin bertambah Kita lihat Bisa pendapatannya disini Dari 2019 2020 2021 2021 Dari tahun ke tahun Mengalami peningkatan Usaha Pendapatan keuangan Oke Cukup menarik Nah ini Nah ini Adalah merek-merek Yang Dimiliki oleh PT Rohat Rindo Nangkai Japan Technology Asik dah Ini yang pilihan terkenal sih Kalau teman teman Bisa Lihat ya 52 miliar ya teman teman ya Di halaman 11 Tadi Bisa gak salah Di halaman 11 Rencana penggunaan dana Dana yang diperoleh Dari hasil penawar umum Perdana saham ini Setelah dikurangi Biaya-biaya emisi Efek akan digunakan Untuk sekitar 54,8% Digunakan untuk Pembelian aset Berupa 3 unit ruko Beraklamat Jalan Merterlindo Komplek Ruko Mahkota Ancol Jadi bisa kita lihat Sebagai ekspansi ya Teman teman ya Dan Sekitar 45% Digunakan untuk Kemudian kerja Dengan pencet Rangkah pengikatan persoran Yaitu penampakan Barang-barang inventory Persoran dan jual Berikut Terincian-terincian Barang Yang akan dibeli Sekitar 60% Untuk penambahan Produk berkakas Teman teman ya Jadi kebanyakan sih Digunakan untuk Desperansi Perusan Coba kita lihat Produk dari tahun Ini teman 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 Ini teman teman Perkakas ya Teman teman ya Perkakas Dan dia juga Merangkap Juga mulai jualan Koper Sejak 2018 Kita akan melihat Struktur Pengurusnya Ini teman teman Jadi Untuk direksinya sendiri Direktur utamanya itu Pak Ronald Hartono Tan Dia juga sebagai Pemainan saham Dan diikuti oleh Pak Direktur Taniratna Dewi Deman komisarisnya Pak Tan Ngomoi Komisatis Ini Baya sekali Tipe ini Komisaris Independen Oke Disini Dia diangkat Ini struktur Kelihatan usahanya Dan Coba kita Sersen Sapa sosok beliau ini Profit Nah ini Sosoknya Wow Dapatkan respon Positif Dan berhasil Mengimpun Dan Sebesar 2,3 Oke teman teman Mungkin segitu saja Videonya Lebih dan kurang Saya moaf Kali ini Tidak banyak Yang dibahas Kurang sehat Oke Jika teman teman Ada pertanyaan Silahkan DM saya Dari Suandi Besok Pasti Ara sini Peluangnya Sangat besar Karena ada Lore B Oke Thanks you And next video Selamat menikmati